Halo, saya Taradetowars. Saya pengen share kesan saya untuk lebaran kali ini di masa COVID-19. Tentu pastinya ada hal-hal yang berbeda dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya ya. Pastinya ada rutinitas-rutinitas yang memang mungkin kalau di tahun-tahun lalu bisa dilakukan, yang kali ini mungkin nggak bisa dilakukan ya. Seperti misalnya terawas di masjid, kemudian ngabung buri keluar, kemudian bersilaku rasmi dari rumah ke rumah keluarga gitu ya. Mungkin kali ini nggak bisa dilakukan, tapi kalau untuk saya sendiri saya rasa tidak mengurangi hikmat ibadah saya, karena memang ibadah itu yang milik saya sendiri dan juga yang maha kuasa. Jadi, bukan berarti tidak bisa dijalankan, karena ibadah tetap bisa dijalankan di mana saja. Jadi, saya juga berharap mungkin teman-teman semua tetap bisa hikmat, fokus, dan konsentrasi menjalankan ibadahnya, meskipun suasananya mungkin berbeda dibanding tahun yang lalu. Kalau untuk masakan lebaran, biasanya kalau lebaran itu udah ada ciri-ciri khas makanan yang harus ada, ya seperti ketupak, lontong sayur, terus sambal goreng, opot, dan rendang, sama wek-wek kering kayak nastar, kastengel, itu kayak rasanya harus ada. Jadi, kalau malah menu itu nggak ada atau nggak makan itu, rasanya malah kangen banget. Dan selalu yang saya kangen itu adalah masakan ibu saya dan juga masakan ibu berkuasa. Dan kemudian untuk aktivitas, bayangan saya adalah kalau biasanya keliling keluarga dan kerabat-kerabat dekat untuk silaturahmi, mungkin kali ini nggak bisa dilakukan, tapi itu tidak membuat saya tidak bisa melakukan hal yang sama meskipun secara virtual gitu ya. Tentunya bersilaturahmi dengan keluarga yang satu rumah, kemudian mungkin dengan keluarga yang jauh cukup bersilaturahmi aja, tetapi tidak berarti mengurangkan niat minal aidin saya ke mereka semua. Nah, kemudian kelola emosi di masa COVID-19 ini ya, selama di rumah aja, saya rasa mengelola emosi ini adalah hal yang sangat penting, karena gimana pun juga, kalau kesehatan mental kita terpengaruh, maka akan menurunkan imun tubuh dan juga akan membuat fisik kita jadi drop. Nah, mungkin tips saya yang bisa saya share ke teman-teman adalah, yang pertama, usahakan untuk tetap produktif, tetap lakukan aktivitas seperti biasa, yang harusnya bekerja tetap bekerja, yang harusnya mungkin kuliah tetap kuliah, tetapi sebisa mungkin selipi dengan melakukan aktivitas dan produktivitas yang juga menyenangkan untuk diri sendiri. Misalnya, melakukan hobi-hobi atau melakukan kegiatan yang memang diinginkan, yang mungkin pada saat masa sebelumnya nih, nggak bisa dilakuin karena nggak ada waktu, udah sibuk dengan rutinitasnya. Jadi, manfaatkan waktu sekarang ini untuk bisa melakukan hobi-hobi dan kegiatan yang mungkin sebetulnya diinginkan, tapi belum ada waktunya. Nah, jangan lupa juga untuk manfaatkan waktu melakukan kegiatan atau hal-hal yang sifatnya mempererat quality time dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan pasangan, mungkin dengan anak-anak, gitu ya. Dan juga sempatkan waktu untuk bisa melakukan kegiatan relaksasi, seperti misalnya mengatur nafas, coba untuk mindful dengan hal-hal di sekeliling, mungkin melakukan yoga, meditasi, atau olahraga-olahraga yang kecil-kecil, olahraga-olahraga yang ringan, tujuannya supaya tetap menjaga kondisi mental. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjaga pikiran positif. Karena meskipun situasi sekarang ini mungkin penuh dengan kecemasan, penuh dengan stres, penuh dengan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depan, gitu ya. Tetapi usahakan untuk fokuskan ke masa sekarang. Kalau memang situasi saat ini kita sedang sehat, keluarga di rumah sehat, tetap bisa produktif dan menjalankan kegiatan sehari-hari, menikmati itu dan fokuskan di situ. Jangan terlalu banyak berpikir yang terlalu jauh ke depan, karena itu hanya akan menambah stres dan kecemasan saja. Dan terakhir, apapun yang teman-teman pikirkan, khawatirkan, dan cemaskan, tetap irimi dengan doa dan harapan, karena itu yang tetap akan membuat kita tetap merasa semangat meskipun di situasi yang seperti sekarang ini. Nah, kemudian terakhir saya ingin mengucapkan selamat lebaran, Minel Aydin Wal Faizin buat teman-teman semua. Saya berharap bahwa lebaran kali ini tetap bisa bermakna dan tetap bisa menyenangkan buat teman-teman semua meskipun berada dalam situasi yang berbeda. Kemudian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di Youtube channelnya Langit RPC. Sampai jumpa!